Haji hari ini mulai tiba di Madinah. Kloter-kloter berikutnya juga sudah siap menyusul dan mulai tiba di Asrama Haji berbagai daerah. Kita akan langsung bergabung dengan Rangga Sabudra yang saat ini berada di Terminal Fast Track Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan juga ada Anissa Fauzia serta Juru Kamera Adi Suherman di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kita akan menuju ke Rangga terlebih dahulu yang ada di Madinah. Rangga didi hari tadi kloter pertama dari Indonesia sudah berangkat ya. Apakah mereka sudah tiba di Madinah saat ini dan bagaimana proses penyambutannya? Ya tetapi sebanyak 390 jam haji kloter pertama bakasi JKG atau itu saat Tepona Bede sudah tiba tadi pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan tadi sempat ketika datang sempat disambut oleh Bibes Republik Indonesia untuk Arab Saudi dan juga disambut juga oleh Wakil Menteri Agama Arab Saudi dan juga TPIH untuk Arab Saudi. Dan sempat saya informasikan, embarkasi JKG atau Bambang 1 ini terdapat 185 orang Melantia dan 167 laki-laki juga 273 perempuan. Dan dijadwalkan pada hari ini akan tiba sebanyak 17 embarkasi, nantinya akan tiba di Bandara Ama Madinah. Dan tadi di Terminal Faset ini para jamaah itu langsung bisa langsung keluar tanpa harus melalui imigrasi seperti Dikyari dan pendataan. Mereka bisa langsung keluar untuk menuju ke bis dan nantinya akan dibawa ke tempat penginapan yang ada di Madinah. Untuk memaksanakan ibadah, memaksanakan ibadah Arbain dan biara lainnya. TPIH. Baik, para jamaah haji sudah tiba di Madinah. Dan dari Madinah kita akan ke Jakarta. Ada Anissa Fausi ya di Asrama Haji Pondogede. Anissa, setelah kloter pertama berangkat di Nihari tadi, bagaimana sejauh ini persiapan keberangkatan untuk kloter-kloter berikutnya? Apakah sudah semakin banyak calon jamaah haji yang kemudian tiba di Asrama Haji Pondogede? Ya, Patricia terkait dengan ibadah haji 1.444 hijri ya. Jadi pada tahun 2023 ini memang ribuan jamaah haji hari ini sudah mulai diberangkatkan. Terkhusus untuk yang pertama diberangkatkan, ya ini kloter pertama pada dini hari. Dan memang untuk khusus di Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur ini memang sudah ada dari kloter kelima yang sudah tiba di Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur ini. Dan memang seperti yang kita tahu bahwa dari kloter haji ataupun jumlah jamaah haji di tahun 2023 ini dari 24.700an jamaah haji yang sudah tercatat yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Memang nantinya untuk hari ini sudah ada sekitar 6.000 jamaah haji yang mana dari 24.000 ini sudah terbagi ke dalam 2 gelombang dan 2 gelombang ini untuk gelombang pertama. Di Asrama Haji yang masing-masing ini diberangkatkan dari embarkasi masing-masing ada di Indonesia terkhusus ada 14 embarkasi yang ada di Indonesia. Dan memang untuk keberangkatan pada hari ini dari 14 tersebut ada 8 embarkasi yang memberangkatkan calon jamaah haji pada hari ini. Dan untuk khususnya ya ini di embarkasi Pondogede Jakarta Timur ini dari Asrama Haji ini memang mencangkup dari 3 wilayah ya ini dari DKI Jakarta kemudian juga Banten dan juga Lampung. Seperti yang diketahui bahwa sudah diberangkatkan, diterbangkan untuk kloter pertama ya ini pada dini hari ada sebanyak 388 jamaah haji yang sudah diberangkatkan. Dan untuk kemudian nanti pada pukul 12 nanti akan diberangkatkan kembali juga dari kloter ketiga yang akan berangkat pada pukul 12.00 dan nanti akan dilanjutkan keberangkatannya dari kloter keempat ya ini dari pukul 16.00. Ada 3 keberangkatan yang akan diberangkatkan hari ini begitu pun juga ada 3 kloter yang akan tiba di Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur ini untuk mengisi kekosongan ataupun rolling dari para calon jamaah haji yang sudah diberangkatkan. Dan nantinya seperti yang baru saja saya sudah sebutkan bahwa ada kloter kelima yang sudah tiba di Asrama Haji Pondogede ya ini pada pukul 8 kemudian juga nanti akan diikuti di pukul 12.00. Dari kloter ke enam yang berasal dari DKI dan juga nanti pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore ya ini dari kloter ke tujuh dari asal Banten. Dan memang dari keseluruhan calon jamaah haji ini nantinya mereka harus melakukan sejumlah proses tahapan-tahapan yang mana ini merupakan transit di Pondogede Jakarta Timur ini. Nanti dari sejumlah tahapan tersebut para calon jamaah haji ini harus melakukan menyerahkan begitu dari penerimaan masuk asrama haji. Ini juga surat pembayaran lunas ibadah haji setelah itu nanti mereka akan langsung melakukan proses screen kesehatan. Apakah mereka layak dan diperbolehkan untuk melanjutkan untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu nanti dari calon jamaah haji ini akan menerima sejumlah dokumen termasuk dari identitas yang nantinya akan dipasangkan langsung kepada calon jamaah haji. Dan nanti akan dilanjutkan dengan menerima paspor disini tepatnya di belakang saya dan setelah menerima paspor dan dari pihak imigrasi nanti mereka akan langsung beristirahat terlebih dahulu di asrama haji. Untuk tentunya ini transit selama 24 jam dan nanti akan dilanjutkan kembali ke berangkatan mereka hingga siap diberangkatkan esok hari. Ya ini tepatnya dari 3 kloter yang hari ini tiba dari kloter kelima ke enam dan juga ke tujuh. Dan memang seperti yang kita tahu bahwa dari ibadah haji yang dijalankan pada tahun 2023 ini ada sebanyak 30 persen calon jamaah haji ini merupakan lansia. Dan ini memang merupakan artinya menjadi catatan penting bagi para pengurus penyelenggara ibadah haji begitu. Untuk senantiasa memantau dari para lansia yang tengah menjalankan ibadah haji ini tentunya menyediakan sarana, prasarana yang disediakan untuk mudah diakses dan tentunya bermanfaat dan juga ramah bagi lansia. Sebagai mana memang yang telah diberikan komitmen dari Kementerian Agama yang memberikan layanan terbaik bagi lansia maupun bagi para calon jamaah haji lainnya. Dan tentunya bagi para calon jamaah haji yang membutuhkan ataupun nantinya yang memiliki kesulitan untuk tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada para penyelenggara ibadah haji, tugas penyelenggara ibadah haji. Dan selain dari lansia, tadi juga kami menemukan di sini ketika memantau ada selain lansia ini masih ada beberapa calon jamaah haji yang usianya berada di bawah 20 tahun. Dan memang itu merupakan sebuah hal yang biasa karena ada beberapa memang kendala yang sudah didaftarkan namun berhalangan untuk tidak menunaikan ibadah haji. Dan menariknya ia tetap siap untuk menjalankan ibadah haji. Seperti yang kita harapkan bahwa nantinya terkait dengan keselamatan mereka hingga tiba di Mekah, Madinah untuk kemudian kembali ke tanah air dan dengan selamat. Patricia. Terima kasih Adisa Fauci dan Jadukamera Adiso Herman yang melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan sebelumnya ada Rangga Samudera yang melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih sekali lagi dan selamat bertugas kembali.